Buat teman-teman ya yang menggunakan handphone Redmi Note 10s Jadi jika kalian mau menyalakan opsi pengembang ya teman-teman Nah caranya disini kita masuk di pengaturan Nanti kita pilih disini ya teman-teman di tentang telepon Kemudian disini kita ketuk beberapa kali ya teman-teman disini Di versi Androidnya nah seperti ini Sampai di bawah nanti muncul anda sudah menjadi developer Nah seperti itu ya teman-teman Kalau sudah ini kita ketuk kembali kemudian kita geser ke bawah Biasanya itu ada di setelan tambahannya teman-teman disini Oke disini kita geser ke bawah nah ini ada opsi pengembangnya sudah muncul ya teman-teman Jadi ini juga sudah otomatis aktif tadinya teman-teman Kemudian disini ada settingan opsi pengembang Nah bisa kita gunakan Nah misalkan ada buka kunci OM Ini untuk buka port loader ya teman-teman Kalau kalian itu mau root handphone Wajib buka kunci OM yang ini Oke disini juga ada status mi unlock ya teman-teman Nah ini mi unlocknya masih ke kunci seperti itu Ada settingan untuk depok USB juga yang ini Oke macam-macam ya teman-teman disini Ada juga setelan untuk jaringan Settingan untuk bluetooth juga ada ya teman-teman seperti ini audio bluetooth Macam-macam Ada juga input Nah seperti ini ada untuk gambar Nah ini ada rendering keras Perangkat keras di percepat atau GPU nya ya teman-teman disini Atau biasanya settingan untuk game 2 disini ya teman-teman Oke masih banyak settingan-settingan lainnya di Redmi Note 10S ini ya teman-teman Kalau seandainya kita tidak mau menggunakan lagi opsi pengembang Teman-teman bisa matikan ya teman-teman disini Oke cukup kita matikan seperti ini Dia akan mati dan tidak bisa berfungsi lagi ya teman-teman opsi pengembangnya Oke jadi seperti itu teman-teman cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di Redmi Note 10S nya Dan itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Jumpa lagi di video yang selanjutnya